Kementerian Investasi melaporkan bahwa total investasi senilai 307,8 triliun rupiah yang mengalir ke Indonesia pada kuartal 3 2022 telah berhasil menyerap sebanyak 325.570 tenaga kerja dimana penyerapan tenaga kerja tersebut mengalami peningkatan sejak awal tahun lalu. Dalam pidatonya pada konferensi pers realisasi investasi tribulan 3 Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahli Lahadalia menilai bahwa penyerapan tersebut terus menunjukkan kenaikan. Sebelumnya pada kuartal 1 lalu sektor investasi hanya menyerap sekitar 319.013 tenaga kerja yang kemudian meningkat di kuartal 2 sebanyak 320.534. Bahkan jika dicermati tren peningkatan penyerapan tenaga kerja telah terjadi sejak kuartal 3 2021. Oleh karena itu kedepannya pemerintah berharap sektor tenaga kerja akan kembali meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian dan pertumbuhan investasi di Indonesia. Meski angka kenaikannya belum terlalu tinggi, namun tren peningkatan diakini masih terus berlangsung hingga akhir tahun mendatang. Investasi kita di kuartal ke-3 sebesar 307,8 triliun rupiah. Ini tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal ke-2 itu tumbuh 1,9 persen. Dan year on year dibandingkan tahun lalu itu tumbuh 42,1 persen. Dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 325.575 orang. Ini adalah sebuah target yang seperti di awal saya sampai kepada teman-teman bahwa insya Allah target kami 1200 triliun akan bisa kita capai.